Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu namo budaya Salam kebajikan Pemirsa kita akan ngobrol banyak hari ini Tentang komentar MUI Jawa Timur Yang mengatakan bahwa mengucap seorang muslim Mengucapkan salam dengan menggunakan Selain Assalamualaikum atau bahasa yang lain Itu katanya bid'ah Nah disamping saya ada Mas Safiq Hasim Beliau adalah intelektual muda NU Pengurus besar Nahdlatul Ulama Juga pengurus MUI Mas Safiq ya? Iya Wakil ketua komisi luar negeri Wakil ketua komisi luar negeri Kalau masih Kalau masih Jadi masih periode yang kritis sekarang Nah saya ingin meminta tanggapan Mas Safiq ini Soal statementnya MUI Jatim Tentang mengucapkan Muslim yang mengucapkan salam Selain Assalamualaikum dalam acara-acara resmi Dan salam yang lain dianggap Mewakili agama lain Katanya bid'ah Mas Safiq ngeliat gimana Mas? Pertama saya kira statement itu Sudah tidak layak untuk dibicarakan lagi pada masa sekarang ya Artinya kita kan sudah berkomitmen bahwa Negara kita itu tidak berdasarkan kepada Teokratis Bukan negara agama Jadi persoalan salam Kalau didekati dari pendekatan agama Itu ya jadinya seperti apa yang dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur gitu Karena itu Kalau kita sudah sepakat bahwa Kita bukan merupakan negara agama Maka salam itu lebih didekati Sebagai persoalan kebudayaan Oh jadi kita harus melihatnya bukan dalam konteks agama gitu ya Dulu Gustur kan mengatakan bahwa Kalau perlu Assalamualaikum Diganti dengan selamat pagi Selamat siap Esensinya kan sama seperti itu Itu Gustur mendekatinya secara kebudayaan Karena beliau tahu bahwa Kita Orang Indonesia itu hidup dalam negara Bukan negara agama Nah kalau dalam konteks agama sendiri Ada nggak sih larangan untuk Mengucapkan salam Selain Assalamualaikum Dalam konteks agama Memang Orang berbeda pendapat Para ahli dan ulama berbeda pendapat Soal Bagaimana Seorang muslim Mengucapkan selamat kepada non muslim Ataupun seorang muslim Menjawab salam dari Non muslim Nah itu Menjadi diskusi yang lama sekali Dan terbagi menjadi dua Pertama Ada yang mengatakan boleh Yang kedua Ada yang mengatakan Tidak Boleh dan tidak ini Kalau dalam kategori agama Kita sebut sebagai persoalan Perbedaan pendapat Karena ada yang mengatakan boleh Dan ada yang mengatakan tidak Hukumnya tidak fix Hilafiah 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 Karena ini hilafiah Maka kita tidak Bisa Hanya mengacu pada satu pendapat Ada orang yang menginginkan bahwa Pendapat yang sesuai itu ya Karena kita hidup dalam negara modern Ya kita boleh mengucapkan salam kepada Semua warga negara Tidak dipandang agamanya apa Karena mereka semua adalah warga negara Kan ada yang berpendapat bahwa Mengucapkan misalnya Salam sejahtera itu identik Kristen Om Swastiastu itu identik Hindu Sehingga kemudian dikategorisasi bahwa ini salam setiap agama Anda melihatnya bagaimana? Kalau saya melihatnya pada substansinya Tadi kalau kita kembali kepada Perdebatan kebudayaan Gustur zaman dulu Ya kalau kita melihatnya sebagai persoalan budaya Ya kita mengucapkan Dengan berbagai ungkapan Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Sebagaimana itu menjadi tradisi orang Indonesia yang sudah lama Seperti itu Kalau kita memposisikan diri sebagai Kalangan Kristiani misalnya apa? Salam apa? Salam sejahtera Salam sejahtera Atau salom Atau salom Ya yang penting ungkapan kebudayaan itu Ada saya pernah dengar ada satu Hadis atau Kalau mengucapkan salam itu sunnah Menjawabnya wajib Ya benar itu Nah itu benar ya Nah kalau seandainya ada umat lain mengucapkan Shalom sama kita Atau om swastiatu Kita wajib menjawab atau apa? Dalam sebuah hadis nabi Kalau kita diberi ucapan selamat Karena pada waktu itu kan konteknya Semua berbahasa Arab Semua berbahasa Orang Yahudi yang hidup di Mekam Dia juga berbahasa Arab Ucapannya salamualaikum Ya salamualaikum Jawaban yang dianjurkan untuk menjawab ucapan mereka adalah Alaikum Atasmu Karena begini Atasmu saja Tidak pakai Alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak lengkap Ada yang mengatakan seperti itu Karena apa? Karena pada saat itu Hubungan antara orang Yahudi dan orang Kristen Pada satu sisi dengan orang Islam Ini hubungannya masih diwarnai Apa ya? Konflik Konflik Kontra ya Antara satu agama dengan agama yang lain Sehingga persoalan itu pun didekati lewat pendekatan konflik tadi Sehingga Kalau kita mengatakan Intinya salam itu kan mengucapkan Perdamaian Kesejahteraan Keselamatan bagi orang lain Kalau kita sebagai musuh Mengucapkan Kesejahteraan Keselamatan Kepada musuh kita Itu dianggap Tidak boleh Cocok Karena itu kita harus mendekati Persoalan ini dari perspektif Kesejarahan Dimana sejarah masa lalu Memang Membuat masyarakat muslim Dan masyarakat non muslim Itu terpolarisasi Karena Perang Atau karena Perebutan wilayah Dan lain sebagainya Tapi dalam konteks masyarakat yang damai Kayak di Indonesia Semestinya gak masalah ya Artinya merespon ucapan salam Even bukan assalamualaikum bentuknya Ya kalau Kita kontekstualisasikan pada zaman sekarang Saya kira itu Justru merupakan perbuatan yang baik Oh gitu Iya dong Yang disarankan Rasul itu perbuatan yang baiknya juga Perbuatan yang baik Kita kan Apa namanya Memberikan semacam Komplemen kepada orang Komplemen kepada orang Lain Dan Itu Membuat Suasana damai itu kan Sesuatu yang dianjurkan oleh Agama Oleh Islam Artinya Mas Hafik ingin mengatakan bahwa Statement MUI Jawa Timur kemarin Dan dalam konteks kebudayaan kita Itu bukan statement yang relevan Pertama dalam konteks kebudayaan tidak relevan Yang kedua Dalam konteks agama pun Itu bukan persoalan yang fix Orang boleh mengucapkan Dan orang boleh tidak Oke Kalau itu Kalau itu Ada kemaslahatan yang lebih Misalnya dalam kehidupan ketatan negaraan Harmoni Toleransi dan sebagainya itu harus dijaga Agar negara ini tidak pecah Ya Ya ucapan salam berbagai agama itu ya saya kira boleh Tidak ada masalah Artinya lebih pada menekankan kemaslahatan Kemaslahatan yang Bukan pada haram halal dan subhat dan lain-lain itu ya Perspektif kita harus kita bawa kepada kekinian gitu Jadi kita jangan dibelenggu dan dihikomodi dengan sejarah abad Kegelam awal Islam ya Hubungan dan relasi antara muslim dan muslim masih problematik Sekarang kan kita sudah baik dan terus menuju kepada perbaikan Oke Nah masa saya ingin Kalau di Arab pastikan agama-agama lain pasti Salamnya kan juga salamualaikum kan Iya benar Kalau misalnya seorang pendeta mau buka misa juga pakai salamualaikum kan Kalau mereka berbahasa Arab ya Allah pun kan mereka juga Allah Itu kan soal bahasa Mungkin saja bahwa Kalau kita dekati secara kebudayaan ini kan cuma beda bahasa saja Semua konteks salam itu artinya hampir sama kan Iya Kemudian kalau seandainya Ini kan perdebatannya gini Kalau seandainya salam itu kita hanya batasi Dengan bahasa Arab Atau dengan cuma assalamualaikum Dan di lain itu kita gak bisa mengucapkan Ada dampak pada esklusifisme Islam kan Itu kan resiko yang besarnya kayak gitu ya Memang ada semacam tata cara untuk mengucapkan salam Yang dulu diberikan oleh Rasulullah gitu oleh Nabi Tapi masalahnya adalah Soal apakah kita harus tetap menggunakan bahasa Arab saja untuk mengucapkan salam Atau kita boleh menggunakan bahasa lain Yang penting substansinya sama dengan salam Itu sama dengan kayak perdebatan Antara apakah Di dalam sholat itu Boleh kita membaca terjemahan al-fatihah atau Tidak Itu seperti itu Karena sebagian orang menganggap bahwa Mengucapkan salam itu dianggap sunnah Karena sunnah itu ibadah Dan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu Juklaknya itu ya dari Nabi Kalau juklaknya dari Nabi itu bilang assalamualaikum Ya assalamualaikum Kalau ada yang muka mengubah nanti dianggap sebagai Bita Sebagai sebuah inovasi baru Tapi untuk persoalan penggunaan bahasa lain Sebetulnya di dalam diskursus fikir juga Orang berbeda pendapat Imam Hanafi misalnya boleh menggunakan bahasa Non Arab Dalam salam atau dalam sholat? Untuk hal yang berkaitan dengan sholat Atau kalau saya analogikan Untuk hal-hal yang bersifat umbudiah Ibadah Ibadah ritual gitu ya Itu boleh Pada tahap dia Dalam keadaan belajar Masih belajar dan sebagainya Itu seperti itu Artinya memang Perbedaan pendapat Dalam banyak konteks ibadah dan lain-lain itu Cukup banyak Dan problem salam ini cuma problem kecil aja sebetulnya Ya salah satu problem Perbedaan memang banyak Tapi yang paling penting bagi kita itu kan Bagaimana kita mensikapi perbedaan itu Ada orang yang mengatakan bahwa perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu Cara untuk meneguhkan identitas Ada yang menganggap bahwa perbedaan itu ya kita anggap sebagai hal yang Naluria saja karena itu tidak usah dibesar-besaran Kamu mau ikut yang mana terserah selama ada argumentasi yang kamu punya Tapi kalau disetemenkan oleh lembaga selivel MUI kan Dia punya komisi fatwa dan lain-lain Pada akhirnya membuat orang bingung juga ya Ya Majelis Ulama Indonesia memang Kalau kita lihat sejarahnya ya seperti itu Tidak semua fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu memiliki konotasi yang negatif Terhadap toleransi dan kehidupan yang harmonis antara agama Tidak semua tapi ada beberapa fatwa yang mungkin kalau ditinju dari segi kehidupan kebangsaan itu mengundang masalah Antara lain adalah soal salam ini Ini kan sudah menjadi kesepakatan umum bagi kita semua Bahkan presiden aja kalau sambutan kan mengucapkan hampir semua salam Kalau kita menganggap presiden sebagai Apa ya Imam Al-Aqdom Yaitu kepala yang paling tinggi Ya kita anggap itu sebagai bagian dari kesepakatan bangsa Artinya secara agama Bukan karena Jokowi atau tidak Semua presiden kan mengecam seperti itu Artinya dalam konteks fikih atau agama kita bisa menilai itu Tidak masalah Artinya gak hitam putih ya Misalnya gini MOI bilang ini subhat maka pasti subhat Kita bisa punya cara pandang lain kan Iya dong Fatwa itu tidak harus diikuti Fatwa itu Pendapat keagamaan, pendapat hukum Yang tidak harus kita laksanakan Tidak mengikat Islamic legal opinion Tapi not legally binding Pendapat hukum Islam Tapi tidak secara hukum mengikat kepada kita Nah sebagai Muslim Kita mestinya bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini Saya kira sebagai Muslim Apalagi Muslim Indonesia Saya kira kita harus mempertimbangkan kemaslahatan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan secara umum Kalau itu bermasalah secara kemaslahatan publik Maka saya kira kita harus ambil posisi yang masalah Jadi kita memang lebih fokus pada bagaimana menjaga toleransi Menjaga kemaslahan dan menjaga kedamaian di bangsa Indonesia Saya kira itu Oke terima kasih Mas Afiq Bialognya Teman-teman semua Tadi kita sudah dapatkan sedikit pencerahan Bahwa MUI Jatim memang mengeluarkan fatwa Mengucapkan salam yang bukan Assalamualaikum Subhat Tetapi tadi kita dapatkan perspektif Ada juga pandangan lain Sehingga kemudian ini tidak bisa dijadikan satu-satunya pegangan hukum atau pandangan Oleh karena itu Kalau memang kita ingin tetap menjaga toleransi Menjaga kemaslahatan Tidak ada salahnya Kemudian kita mengekspresikan sifat kebangsaan kita dalam konteks memberi saat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih 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 Terima kasih